Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat-sahabatku teman-teman para pejuang ASN Hari ini teman-teman kita akan melakukan latihan soal ya Atau mensimulasikan beberapa soal untuk CPNS ya SKD TWK ya, tes lawasan kebangsaan Jadi nanti kita akan melakukan simulasi atau latihan soal itu sebanyak 30 soal Baiklah, tes lawasan kebangsaan atau TWK itu berfungsi untuk menilai penguasaan dan pengetahuan peserta Soal nasionalisme, integritas, belan negara, pilar negara, dan bahasa negara Jadi materi TWK itu meliputi Pancasila, ada Undang-Undang 45, BINIKA Tunggal IKA, ada NKRI ya Atau Negara Kesatuan Republik Indonesia Ada sejarah Indonesia, nasionalisme, ada integritas, ada pilar negara, pilar negara, dan bahasa negara Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya Yang pertama, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berciri nusantara terkandung pada pasal A 18 UUD 45, B pasal 6 A ayat 3 UUD 45 C pasal 25 A UUD 45, D pasal 26 ayat 1 UUD 45 Atau B pasal 29 ayat 2 UUD 45 Jawabannya adalah Ya jawabannya adalah yang C teman-teman ya Kita lihat pembahasannya UUD 45 pasal 25 menetapkan tentang bentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara Sehingga jawaban yang betul adalah yang C Kemudian soal yang kedua Kelambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila Garuda Pancasila pertama diresmikan pada tanggal A 15 Februari 1950 D 14 Februari 1950 C 13 Februari 1950 D 12 Februari 1950 Atau E 11 Februari 1950 Jawabannya adalah Iya Jawabannya yang benar adalah yang E teman-teman ya Jadi Garuda Pancasila kita lihat pembahasan ya Garuda Pancasila pertama diresmikan pada tanggal 11 Februari 1950 Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E Soal selanjutnya Indonesia merupakan negara kepulauan Pulau terluar Indonesia di sebelah barat laut adalah A Pulau Miangas B Pulau Weh C Pulau Berhala D Pulau Nipah Atau E Pulau Sekatung Kita lihat jawabannya Jawabannya adalah yang D Kita lihat pembahasan Pulau Weh berada di ujung barat laut kepulauan Indonesia Dan juga merupakan titik 0 km Indonesia Jawabannya yang benar adalah yang B ya Kita ke soal selanjutnya Berikut merupakan 5 dasar yang disampaikan Muhammad Yamin Kecuali A Perikebangsaan B Perikemanusiaan C Periketuhanan D Internasionalisme Atau E Kesejahteraan Rakyat Jawabannya adalah Ya jawabannya adalah Internasionalisme ya Kita lihat pembahasan 5 dasar negara yang disampaikan Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 itu adalah Perikebangsaan Perikemanusiaan Periketuhanan Perikerayatan Dan Kesejahteraan Rakyat Jadi Internasionalisme tidak ada Sehingga jawabannya yang betul adalah yang D 5 Berikut merupakan 4 macam pengertian asal mula Pancasila secara ilmiah ya Kecuali A Kuasa Materialis B Kuasa Formalis C Causa Efisien D Causa Finalis Atau E Causa Praktis Jawabannya adalah Ya jawabannya yang betul adalah Causa Praktis Kita lihat pembahasan teman-teman Pengertian asal mula Pancasila secara ilmiah berdiri atas Causa Materialis Causa Formalis Causa Efisien Dan Causa Finalis Sehingga nya Causa Praktis tidak ada ya Ini jawabannya yang benar adalah yang E Selanjutnya Hukum yang mengatur hubungan antara negara Dengan alat-alat perlengkapannya Atau hubungan antara negara dengan warga negara Termasuk dalam A Hukum Privat B Hukum Pidana C Hukum Perdata D Hukum Administrasi Negara Atau E Hukum Publik Oke jawabannya adalah Yang E ya Hukum Publik Kita lihat pembahasan Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya Atau hubungan antara negara dengan warga negara Termasuk dalam Hukum Publik Oke kita lanjut ke soal berikutnya Berikut ini lembaga negara yang tidak dipilih langsung oleh rakyat adalah A Anggota DPR B Anggota DPD C Presiden D Wakil Presiden Atau E Anggota BPK Ini mudah teman-teman ya Jawabannya adalah Ya tentunya Anggota BPK ya Kita lihat pembahasan Anggota BPK itu dipilih oleh DPR Atas pertimbangan DPD Jadi kalau yang DPR DPD Presiden Presiden dan Wakil ya Itu dipilih langsung oleh rakyat Kalau BPK tidak Sehingga jawaban yang benar adalah Yang E ya BPK Selanjutnya Di antara negara-negara berikut Ini yang menerapkan sistem pemerintahan referendum Adalah A Swiss B Inggris C Itali D Belanda Atau E Belgia Jawabannya adalah Ya jawabannya yang benar adalah yang A Kita lihat pembahasan Swiss menganut sistem pemerintahan referendum Atau parlementer dan presidensil Yang berarti diketuai oleh presiden dan parlemen Sehingga jawaban yang benar adalah Yang A ya Swiss Sembilan Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang Memeriksa dan memutuskan permohonan banding adalah A Komisi Yudisial B Pengadilan Tinggi C Pengadilan Negeri D Mahkamah Agung Atau E Mahkamah Konstitusi Jawabannya Ya jawabannya yang benar adalah yang B Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding Yaitu pengadilan yang memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan pengadilan negeri Tempat kedudukan pengadilan tinggi di ibu kota provinsi Sehingga yang benar adalah yang B ya Pengadilan Tinggi Salah 10 Suatu model atau pola berpikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan disebut A Rencana Pembangunan D Paradigma Pembangunan C Strategi Pembangunan D Pola Pembangunan E Upaya Pembangunan Jawabannya adalah Ya jawabannya adalah Paradigma Pembangunan Kita lihat pembahasan Pengertian Paradigma Pembangunan adalah suatu model Pola yang merupakan sistem berpikir sebagai upaya mewujudkan perubahan Yang direncanakan sesuai dengan cita-cita kehidupan bermasyarakat Menuju hari esok yang lebih baik secara kuantitas maupun kualitas Jadi jawabannya adalah Paradigma Pembangunan Yang B ya Selanjutnya Perang Tapanuli di Sumatera Utara dipimpin oleh A. Panglima Polin B. Thomas Matulesi C. Muhammad Sahab D. Singa Mangaraja D. Singa Mangaraja D. P. Petosarif Jawabannya adalah Ya jawabannya adalah Si Singa Mangaraja Kita lihat pembahasan Perang Tapanuli di Sumatera Utara dipimpin oleh Si Singa Mangaraja Jadi jawabannya adalah yang Yang D ya Selanjutnya Hasil keputusan sidang 2 PPKI Pada 19 Agustus 1945 adalah A. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden D. Penetapan dan Pengesahan UUD45 C. Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu Presiden D. Penetapan 12 Menteri untuk membantu tugas Presiden Atau E. Penetapan dan Pengesahan Pembukaan UUD45 Jawabannya adalah Ya Jadi jawabannya adalah Penetapan 12 Menteri untuk membantu tugas Presiden Kita lihat pembahasan teman-teman Hasil keputusan sidang 2 PPKI pada 19.45 ya 6 Agustus 1945 A. Pembagian Wilayah Terdiri dari 8 Provinsi Kemudian B. Membentuk Komite Nasional Daerah Ya atau Komite Nasional Daerah ya Kemudian C. Menetapkan 12 Departemen dengan Menterinya Yang mengepali Departemen dan 4 Menteri Negara Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya Jadi salah satunya adalah Menetapkan 12 Menteri ya Untuk membantu tugas Presiden Gitu Oke selanjutnya 13 Rumah Adat Tongkonan Berasal dari Provinsi A. Sulawesi Selatan B. Sulawesi Utara C. Sulawesi Tengah D. Sulawesi Tenggara Atau E. Maluku Jawabannya adalah Iya kita lihat Jawabannya adalah Sulsel ya Atau Sulawesi Selatan Kita lihat pembahasan Rumah Adat Sulawesi Selatan Atau Rumah Tongkonan Rumah Adat Sulawesi Utara itu Rumah Mongodau Kalau Adat Sulawesi Tengah itu Rumah Sauraja Kalau Sulawesi Tenggara ya Itu Rumah Istana Buton Kalau Maluku itu Rumah Bailio Jadi jawabannya benar adalah Kalau Tongkonan itu Sulsel ya Atau Sulawesi Selatan Selanjutnya Sebagai akibat diperapkannya Politik Ekonomi Liberal Pada Akhir Abad ke-19 Terjadi Pemindahan Penduduk Ke Industri Seperti Di Bawah Ini Kecuali A Industri Gula B Industri Tenggara B Industri Tenggara B Industri Tenggara B Industri Kopi Atau E Industri Tembakau Jawabannya Ya jawabannya adalah Industri Kopi ya teman-teman Kita lihat pembahasan Sebagai akibat Diterapkan Politik Ekonomi Liberal Pada Akhir Abad ke-19 Terjadi Pemindahan Penduduk Ke Industri Perkebunan Tembakau Di Deli Serdang Sumatera Utara Perkebunan Tebu Di Jawa Tengah Jawa Timur Ya Kemudian Perkebunan Kina Di Jawa Barat Perkebunan Karet Di Sumatera Ya Timur Perkebunan Kelapa Sawit Di Sumatera Utara Kemudian Perkebunan Teh Di Jawa Barat Dan Sumatera Utara Sehingganya Yang Salah itu adalah Industri Kopi ya Nah Kalau Kalau yang Sawit Teh Tembakau Semua ada Gula Juga ada ya Yang tidak ada adalah Industri Kopi Karena disini Kecuali ya Jadi jawabannya benar adalah Yang Yang D Selanjutnya Delegasi Pakistan Pada Konferensi Panca Negara Di Bogor 28 Desember 1954 Adalah A. Jawa Haral Nehru B. Muhammad Ali C. Uno Ya D. PM Selon Atau E. Sirjan Kotelawala Jawabannya adalah Ya Jawabannya adalah B ya Kita lihat pembahasan Delegasi Pakistan Pada Konferensi Panca Negara Di Bogor 28 Desember 1954 Adalah Muhammad Ali Bogra Oke Kita lanjut Ke soal Selanjutnya Soal selanjutnya 16 Pertemuan APEC Pada tanggal 14 15 November 2009 Di Singapura Membahas A. Perjanjian Ekstradisi B. Perjanjian Ekspor-impor C. Perubahan Iklim Dunia D. Kerjasama Ekonomi Global Atau T. Krisis Ekonomi Global Jawabannya adalah Ya Jawabannya adalah Yang C Ya teman-teman ya Jadi kalau kita lihat Pembahasan Para pemimpin Ekonomi Negara Negara Anggota Forum Kerjasama Ekonomi AC Pasitif APEC Melakukan pertemuan Dengan Perdana Menteri Denmark Olasloke Rasmussen Untuk membahas Persiapan Pertemuan BBB Tentang Perubahan Iklim Di Denmark Desember 2009 Jadi jawabannya adalah Yang C Ya Perubahan Iklim Dunia Selanjutnya Penggunaan Tanda Baca Seru Yang menyatakan Perasaan Atau emosi Terdapat Pada kalimat A. Cepat datanglah Kemari D. Benar Bu Saya tidak mengambil uang itu C. A. Aku tidak percaya lagi Semua ucapanmu D. Wow Indah sekali Pemandangan disini P. Kerjakan tugasmu Dengan baik Jawabannya adalah Jawabannya yang betul Yang C Kita lihat pembahasan Makna penggunaan Tanda Baca Seru Pada kalimat Soal pilihan A. Menyatakan Perintah Jadi A. Cepat datang Kemari Itu perintah Kemudian Kalau yang B Itu menyatakan Kesungguhan Ya Benar Bu Saya tidak mengambil uang itu ya Kalau yang C Itu menyatakan Ketidakpercayaan Aku tidak percaya lagi Semua ucapanmu ya Kemudian yang D Menyatakan perasaan Dan E Menyatakan Perintah Jadi Jawabannya yang betul Adalah Yang menyatakan perasaan Sesuai dengan Soalnya Itu adalah Yang C Selanjutnya 18 Tugas utama Seorang guru Adalah mengajar Sesuai di sekolah Bukan memberi Les tambahan Di rumah Fokus pada Pemberian les Di rumah Akan berpengaruh Pada efisiensi Pendidikan Dan bukan Tidak mungkin Akan menurunkan Kualitas Dedikasi Seorang guru Pemberian les Tambahan Sebaiknya dilakukan Hanya untuk Meningkatkan Kualitas Sesuai Yang kurang Dan bukan Sebagai sarana Menambah Penghasilan Hidup Pokok Dari Parabat tersebut Adalah A Fokus utama Seorang guru Adalah mengajar Sesuai di sekolah D Fokus pada Pemberian les Tambahan Di rumah Akan berpengaruh Terhadap Efisiensi Pendidikan C Pemberian les Tambahan Akan menurunkan Kualitas Dedikasi Seorang guru D Pemberian les Tambahan Adalah Sarana Menambah Penghasilan Atau E Pemberian les Tambahan Akan meningkatkan Kualitas Dedikasi Seorang guru Diapannya Ya kita lihat Diapannya Teman-teman Adalah Yang A Kita lihat Pembahasan Ide pokok Adalah Gagasan pokok Dari sebuah Paragraf Jadi ide pokok Dari paragraf tersebut Adalah tentang Tugas utama Seorang guru Yaitu Mengajar Di sekolah Sehingga Yang paling tepat Itu adalah Yang A Jadi Fokus utama Seorang guru Fokus utamanya Itu adalah Mengajar Siswa di sekolah Nah itu Merupakan Ide pokok Dari paragraf Di atas Selanjutnya Tugas utama Seorang guru Adalah Mengajar Siswa di sekolah Bukan Memberi les Tambahan Di rumah Fokus pada Memberi les Di rumah Akan berpengaruh Pada efisien Pendidikan Dan bukan Tidak mungkin Akan menurunkan Kualitas Dedikasi Seorang guru Pemberian les Tambahan Sebaiknya Dilegukan Hanya untuk Meningkatkan Kualitas Siswa Yang kurang Dan bukan Sebagai sarana Penambah Penghasilan Paragraf Di atas Termasuk Dalam Paragraf A Deduktif B Induktif C Efektif D Deduktif Induktif Kemudian E Induktif Deduktif Jawabannya adalah Kita lihat Jawabannya adalah Deduktif Teman-teman ya Kita lihat Pembahasan Paragraf Pada soal Memiliki Gagasan utama Yang terletak Di awal Paragraf Jadi Gagasan utamanya Ada di awal Paragraf Sehingga Ia termasuk Dalam Paragraf Yang Deduktif Oke Jadi jawabannya Jawabannya benar Adalah Yang A Deduktif Selanjutnya 20 Tugas utama Seorang guru Adalah Mengajar Sesuai Sekolah Bukan Memberi Les Tambahan Di rumah Fokus pada Pemberian Les Di rumah Akan Berpengaruh Pada Efisiensi Pendidikan Dan Bukan Tidak Mungkin Menurunkan Kualitas Dedikasi Seorang Guru Pemberian Les Tambahan Sebaiknya Dilakukan Hanya Untuk Meningkatkan Kualitas Siswa Yang Kurang Dan Bukan Sebagai Sarana Penambah Penghasilan Dari Bacaan Di Atas Dapat Disimpulkan Bahwa Seorang guru Dapat Memberi Les Tambahan Asalkan A Menampilkan Untuk Tambahan Yang B Tidak Mengajari Sekolah Memberi Tambahan Ilmu Terhadap Siswa Yang Kurang B Meningkatkan Popularitas Atau Meningkatkan Tambahan Ilmu Terhadap Siswa Yang Kurang Jelas Jadi Disini Kalau kita Lepaskan Pemberian Les Tambahan Sebaiknya Dilakukan Hanya Untuk Meningkatkan Kualitas Siswa Yang Kurang Disini Kata Kuncinya Siswa Yang Kurang Sehingganya Kalau kita Lepaskan Bacaan Pada Soal Menjelaskan Bahwa Sebaiknya Les Tambahan Dilakukan Untuk Hanya Meningkatkan Kualitas Siswa Yang Kurang Jadi Pas Dengan Pernyataan Atau Jawaban Poin C Memberi Tambahan Terhadap Siswa Yang Kurang Selanjutnya Setelah Melalui Proses Persidangan Akhirnya Rumusan Pancasila Hasil Penggalian Bung Karno Tersebut Berhasil Dirumuskan Untuk Dicantumkan Dalam A Pidato Kebangsaan B Mukadima Undang Undang Dasar 45 C Teks Proklamasi D Sidang D UPKI Atau E Batang Tubuh UUD 45 Jawabannya adalah Ya Kita Lihat Jawabannya Teman Teman Itu Yang B Mukadima UUD 45 Tahun Dendang Dasar 1995 Kita Lihat Pembahasan Setelah Melalui Proses Persidangan Akhirnya Rumusan Pancasila Hasil Penggalian Bung Karno Tersebut Berhasil Dirumuskan Untuk Dicantumkan Dalam Mukadima UUD 45 Jadi Jawabannya Menar Adalah Yang Yang B Selanjutnya Bagaimana Pancasila Itu Dibentuk Rumusannya Sebagaimana Terdapat Pada Pembukaan UUD 45 Dimana Dalam Hal Tersebut BPUPKI Memiliki Peran Yang Sangat Menentukan Hal Ini Merupakan Asal Usul Pancasila Yakni A Kausa Normatif B Kausa Materialis C Kausa Formatif D Kausa Efisien Atau E Kausa Formalis Jawabannya adalah Jawabannya Yang E Yaitu Kausa Formalis Kita Lihat Pembahasan Kausa Formalis Bagaimana Pancasila Dibentuk Rumusannya Sebagaimana Terdapat Pada Pembukaan UD 45 Dimana Dalam Hal Tersebut BPUPKI Memiliki Peran Yang Sangat Menentukan Jadi Jawabannya Adalah Kausa Formalis Yang E Oke Kita Ke Soal Selanjutnya Teman Teman 23 Jumlah Bulu Melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekan Indonesia Adalah Sebagai Berikut Kecuali A Jumlah Bulu Pada Masing-masing Sayat Terjumlah 17 B Jumlah Bulu Di bawah Perisai 17 C Jumlah Bulu Pada Leher Berjumlah 45 D Jumlah Bulu Pada Ekor Berjumlah 8 Atau E Jumlah Bulu Di bawah Yang B Teman Kita Jelas Kalau Misalnya Ada Proklamasi Kemerdekaan Berarti Angkanya 17 Nah Disini Angkat 17 A Dan B Berarti Yang C Bisa Kita Eliminasi Yang E Eliminasi Sehingga Kita Fokus Ke A Dan B Kemudian Kita Lihat Pembahasan 17 Selai Bulu Sayap Kanan Dan Kiri Melambangkan Tanggal Kemerdekaan Indonesia 45 Lai Melambangkan Tahun Kemerdekaan Indonesia 1945 Ya Berarti Kemudian Yang 19 Selai Bulu Pangkal Ekor Itu Melambangkan Tahun Kemerdekaan Indonesia Yaitu 45 19 Kemudian 80 Ekor Yang Melambangkan Bulan Kemerdekaan Indonesia Yaitu Agustus Sehingga Yang Benar Adalah Yang Yang Jumlah Bulu Di bawah Perisai 17 Ya Oke Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya 24 Tidak Boleh Memaksa Kehendak Kepada Orang Lain Merupakan Nilai Yang Terkandung Dalam Baca Sila Sila Ke A Pertama B Kedua C Ketiga D Keempat A Kelima Jawabannya Ya Keempat Ya Teman Teman Kita Lihat Pembahasan Tidak Boleh Memaksa Ganda Kepada Orang Lain Merupakan Nilai Yang Terjemin Dalam Sila Sila Keempat Selanjutnya Hasil Sidang Pertama BPUPKI Oleh Profesor Dr. Supomo Pada 31 45 Adalah A Perikebangsaan Perikemanusiaan Perikemanusiaan Perikerayatan Kesehatan Rakyat B Perikemanusiaan Internasionalisme Mufakat Dan Demokrasi Perikemanusiaan Kesehatan Rakyat C Persatuan Keseimbangan Lahir Batin Musyawarah Keadilan Rakyat D Kebangsaan Indonesia Internasionalisme Dan Kemanusiaan Mufakat Dan Demokrasi Kesehatan Sosial Ketuhanan Yang Maha Esa Atau E Persatuan Keseimbangan Lahir Batin Musyawarah Ketuhanan Yang Maha Esa Jawabannya adalah Jawabannya adalah C Dari pembahasan Hasil sidang Pertama BPUPK Yoleh Perpeksan Dan Persupomo Itu yaitu Persatuan Keseimbangan Lahir Batin Musyawarah Dan Keadilan Rakyat Jawabannya yang benar Adalah yang C Selanjutnya Dalam Tata aturan Perundangan Undangan RI Republik Indonesia UD45 Menempati Posisi Tertinggi Sudahkan Peraturan Perundang Undangan Yang menempati Posisi Terbawah Adalah Terbawah A Perpu B Perda C Perpes D Peraturan Pemerintah Atau E Hukum Adat Jawabannya adalah Jawabannya adalah Yang B Perda Atau Peraturan Daerah Kita lihat Pembahasan Jadi disini Kita lihat Hierarki Peraturan Perundang Undangan Yaitu Seperti berikut Yang pertama Yang paling tinggi UD45 Kemudian yang kedua Adalah Undang Undang Atau Perpu Jadi undang Undang Atau Peraturan Pemerintah Penggantian Undang 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 Atau Perpu Kemudian selanjutnya Peraturan Pemerintah Atau PP Kemudian selanjutnya Adalah Peraturan Presiden Atau Perpres Yang terakhir Baru Perda Atau Peraturan Daerah Asalnya Jawabannya yang betul Adalah B Perda Berikut ini Yang bukan Merupakan Konsepsi Pengaturan Rancangan Undang Undang Yang Adalah Atau Rancangan Undang Konsepsi Pengaturan Rancangan Undang Undang Adalah A A Urgensi Dan Tujuan Penyusunan B Sasaran Yang Ingin D Wujudkan C Pokok Pikiran D Jangkauan Serta Arah Pengaturan Atau Subjek Yang Akan Diatur Jawabannya Adalah Ya Jawabannya Adalah Yang E Subjek Yang Akan Diatur Kita Lihat Pembahasan Konsepsi Pengaturan Undang Meliputi Pergensi Dan Tujuan Penyusunan Sasaran Yang Ingin Dihujudkan Kemudian Pokok Pikiran Lingkup Atau Objek Yang Diatur Kemudian Jangkauan Serta Arah Pengaturan Ya Sehingganya Jawaban Yang Paling Betul Adalah Yang E Karena Yang Ditanya Adalah Yang Bukan Ya Sehingga Jawabannya Adalah Yang E Subjek Yang Akan Diatur Oke Selanjutnya Amandemen UUD45 Yang Ketiga Ketiga Dilakukan Pada Tanggal A 9 September 2001 B 9 Oktober 2001 C 9 November 2001 D 9 Desember 2001 Atau E 10 Desember 2001 Jawabannya adalah Ya Jawabannya adalah 9 November 2001 Atau yang C Kita Lihat Pembahasan Amandemen UUD45 Yang Ketiga Dilakukan Pada 9 Oktober 2001 Jawabannya adalah Yang C 9 November 2001 Yang Ketiga Lanjutnya Hasil Perubahan Undang Undang 45 Yang Ketiga Dilaksanakan Pada Tanggal 9 November 2001 Menambah Jumlah Pasal Dalam Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yaitu Pasal A 24 B Dan 24 C B 24 C Dan 24 D C 24 D Dan 24 E D 24 E Dan 24 F Atau E 24 F Dan 24 G Jawabannya Teman-teman Jawabannya Yang A Teman-teman Kita lihat Pembahasan Hasil Hasil Perubahan UUD 45 Ketiga Yang Dilaksanakan Pada 9 November 2001 Menambah Jumlah Pasal Dalam Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yaitu Pasal 24 B Dan 24 C Itu Diingat-ingat Teman-teman Tambahnya 24 B Dan 24 C Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Amendment Ketiga 9 November 2001 Jadi Jawabannya Yang A Oke Kita Soal Terakhir Ya 30 Tokoh Yang Mengusulkan Agar Yang Menandatangani Naskah Proklamasi Cukup Soekarno Dan Hatta Atas Nama Bangsa Indonesia Adalah A BM Diah B Ahmad Subarjo C Kairul Saleh B Soekarni Atau E Sayuti Melik Jawabannya Ya Jawabannya Adalah Soekarni Teman-teman Kita Lihat Pembahasan Soekarni Yang Berasal Dari Golongan Muda Berpendapat Bahwa Yang Menandatangani Teks Proklamasi Tidak Harus Semua Orang Yang Berada Di Rapat Penyusunan Teks Proklamasi Maka Soekarni Mengusulkan Agar Kanatangan Oleh Soekarno Hatta Soekarno 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 Soekarni Soekarni Jawabannya Yang Benar D Soekarni Saat Saat Ujian Nanti Teman-teman Sudah Bisa Menjawab Soal-soal Dengan Baik Kemudian Jangan Menyerah Terus Belajar Banyak Baca Banyak Banyak Literasi Kaitannya Dengan Tes Bawasan Kebangsaan Dan Pada Akhirnya Hasil Yang Baik Itu Dikarenakan Usaha Yang Baik Terima Kasih Terima Sukses Dan Sampai Jumpa Di Pembahasan Soal Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam